Halo Sobat DPJS, Bincang Profesi Jaksa Skuing. Hari ini kita akan mencoba membahas mengenai perbandingan Jaksa di Drakor dengan Diri Life. Nah, sekarang udah bersama kami, narasumber kami, Bang Diva dari FHW juga. Nah, mungkin sebelum mulai dari Abang Diva bisa jelasin sedikit mengenai Diri Abang. Sekarang lagi ngapain aja? Teman-teman, perkenalkan aku Diva Rizazegi Rahman dari FHWI 17. Sekarang jawaban aku adalah analis penuntutan atau calon Jaksa di Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wah, seru banget Bang. Pas banget nih Bang, kita sebenarnya mau nanya-nanya sama Bang Diva. Terkait bener gak sih apa yang dilakukan Jaksa dalam Drakor ini dan di Rilife, khususnya Jaksa Indonesia. Mungkin kita langsung mulai aja ya Bang. Jaksa di Kejaksa di Kejaksa Indonesia. Kan dari video yang tadi, cobaikan setingkatnya, itu kan lagi ada proses pembacaan surat tuntutan kan di akhirnya kan. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu gimana sih di Rilife-nya itu perbandingannya gimana akhir-akhir Bang? Oke teman-teman, jadi kalau di Rilife itu sebenarnya kurang lebih sama di persidangan pidana itu pembacaan surat tuntutan atau P42 itu dibacakan seperti itu. Jadi Jaksa langsung membacakan di depan persidangan, tapi pada prakteknya kebanyakan disingkat-singkat saja teman-teman. Jadi kebanyakan langsung dianggap setelah dibacakan dan Jaksa langsung skip ke bagian penuntutannya. Ya ini berapa jumlah hukuman, baik itu hukuman badan atau hukuman denda yang dituntut oleh JPU kepada si terdakwa seperti itu. Namun kalau kita melihat di Korea ini, tadi langsung ada pembelaan gitu ya. Prakteknya di Indonesia pembelaan ini dilaksanakan di sidang yang terpisah. Sebenarnya bisa saja dilaksanakan langsung. Tetapi kebanyakan itu di persidangan terpisah karena hakim memberikan waktu kepada penasihat hukum untuk segera untuk merancang terlebih dahulu surat pembelaan tersebut. Dan itu kira-kira satu atau dua minggu seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya kita juga punya cuplikan video selanjutnya nih Bang. Kita ngambilnya juga dari film While You Were Sleeping. Dalam scene ini kita tuh bakal nunjukin bahwa Jaksa boleh memanggil anak untuk menjadi saksi. Sebenarnya itu boleh apa enggak? Mungkin abang bisa jawab setelah kita ngasih cuplikannya ya Bang. Oke. Sip, jok. Ya. Bagaimana mencari sini? Bagaimana mencari sini? Kira-kira menurut abang, tanggapan abang gimana? Emang sebenarnya boleh nasib Bang kalau kita tuh manggil anak untuk menjadi saksi? Baik teman-teman. Jadi sebenarnya dari sisi Jaksa aja dan sisi penasihat hukum itu diperbolehkan untuk memanggil anak sebagai saksi. Ini disebut ungkapan formalnya tuh anak-anak saksi. Ini diatur dalam UU 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dimana anak saksi itu merupakan anak yang belum berumur 18 tahun yang boleh memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri. Dan selama pemeriksaan anak saksi tersebut itu ditentukan dalam pasal 22 USBPA bahwa aparat penegak hukum termasuk Jaksa, Hakim, dan juga penasihat hukum itu tidak boleh memakai tugas atau atribut kedinasan pakaiannya selain itu. Dan dalam masa pemeriksaan terhadap saksi tersebut di Indonesia ini, saksi anak diberikan hak. Itu dari lembaga perlindungan saksi dan korban berdasarkan pasal 29 di UU tersebut itu dimana perlindungannya meliputi perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, dan pemenuhan hak prosedural saksi. Tapi kalau aku lihat dari video tadi itu, sebenarnya kalau di Indonesia, itu pemberian pertanyaan yang sifatnya terlalu menyuduhkan dan mengintimidasi itu. Jadi, Ajar Hukum atau Jaksa memberikan pertanyaan itu sifatnya yang mudah dicerna oleh si anak dan tidak mengintimidasi sama sekali. Karena anak ini kelakuannya khusus dan mereka memiliki masa depan, apalagi kalau masih saksi. Jadi, kalau terdakwa saja diperlakukan dengan khusus, apalagi saksi itu harus benar-benar lembut seperti itu. Tidak ada pertanyaan yang menjebak seperti itu, teman-teman. Wah, begitu ya, Bang. Mungkin bisa menarik sebuah sidang. Bisa boleh saja memang saksi anak. Di video selanjutnya, kita akan ambil video dari Law School, Bang. Dan ini terkait dengan alat bukti dan pengajuan pertanyaan kepada saksi. Aku izin jelasin ya, Bang. Nah, Bang. Ini kan dari scene tadi kan, kita lihat kan, Jaksanya itu pakai alat bukti buat ditanyain ke saksinya, kan? Nah, kira-kira di Indonesia itu bisa, Bang. Oke, teman-teman. Jadi, sepengetahuan saya sebagai analis penuntutan yang mana sebenarnya belum memegang jabatan sebagai Jaksa atau sebagai JVU, yang dilakukan dalam salah satu cuplikan film tersebut itu sebenarnya diperbolehkan dalam sidang. Ini justru lumrah terjadi di persidangan ya, di mana ada alat bukti, misalnya surat atau apapun itu ditunjukkan di depan saksi, atau mungkin terdakwa, kemudian ditanyakan secara langsung. Dan itu bisa ditanyakan oleh baik PH ataupun oleh penuntut umum, seperti itu. Dan ini lebih lumrah lagi bila persidangannya bersifat pidana khusus. Misalnya di pengadilan tindak pidana korupsi, karena pembuktiannya itu bersifat lebih rumit dan khusus. Sehingga penunjukkan alat bukti seperti ini, itu ditanyakan langsung pada saksi, cukup penting dan saat membantu Jaksa dalam proses pembuktian. Bahkan, apabila alat buktinya berbentuk alat bukti elektronik, sesuai keadaan WITE, diperbolehkan juga dalam penyelidikan alat bukti tersebut dalam risolat proyektor atau melalui monitor LED yang ada di... Nah, baik Bang. Jadi dalam video itu dijelaskan bahwa Jaksa melakukan pemeriksaan silang dari saksi kos hukum. Sebenarnya apakah boleh pemeriksaan silang dilakukan? Baik, teman-teman. Jadi pengetahuan saya, kemudian bukti di persidangan Indonesia itu memang umum ya ada per metode pemeriksaan silang seperti itu. Dan waktunya itu diberikan secara langsung oleh hakim secara terpisah. Jadi diberikan perkesempatan berbicara seperti itu. Misalnya ini ada saksi fakta baik PU atau PH diberikan hal untuk hakim untuk mengajukan pertanyaan dalam saksi pembuktian di hadapan persidangan. Dalam pertanyaan-pertanyaan itu apabila ditunjukkan suatu alat bukti, masing-masing pihak itu menggunakan argumentasi hukum untuk mematahkan atau membuktikan keapsaan alat bukti yang dihadirkan tersebut. Kalau tadi itu contohnya kan dari sisi PH ya teman-teman. Dia dari, eh sorry, dari PU, kalau dia dari TOGA-nya. Bisa tersebut pemeriksaan silang itu dilakukan dengan pengajuan alat bukti baru. Misalnya itu di suatu persidangan tindak bidana korupsi, Bank BUMN terkait kredit topengan yang barusan saya saksikan kemarin itu, PH PU mengajukan satu berkas alat bukti surat mengenai surat permohonan kredit yang dengan tanda tangan yang diforged atau dipalsukan. Kemudian PH tersebut setelah melakukan cross-examinasi seperti itu, melawan dengan membawa alat bukti lain, misalnya spesimen ke tanda tangan asli milik permohonan kredit untuk membuktikan bahwa tanda tangan tersebut itu asli sebenarnya seperti itu. Kemudian ya, kurang lebih dari cupirkan-cupirkan yang tadi itu mirip ya sama yang real life ya. Baik, sebelah sepengetahuan saya sih memang mirip. Bang, thank you so much. Udah mau ngulangin waktu, dan ilmu-ilmu dan pembicaraan hari ini itu sangat menarik banget. dan karena terbatasan waktu, mungkin kita udahin di sini dulu. Terima kasih banyak untuk ilmu-ilmu. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.